Kita beralih ke informasi lain, pemirsa membangun rasa nasionalisme perlu terus dilakukan kepada masyarakat. Ya, dalam rangka ahut ke-79 Republik Indonesia, berbagai kegiatan dilakukan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Le Mineral sebagai produk asli milik Indonesia menyelenggarakan upacara di Bundaran Hotel Indonesia pada minggu pagi. Upacara ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Indonesia ke-79. Le Mineral juga mengajak lapisan masyarakat untuk mengikuti upacara ini. Berbagai profesi seperti koki, pengemudi ojek online, hingga putra-putri Indonesia berprestasi. Upacara ini pun mengundang respon positif bagi para pengunjung, yakni membangun rasa nasionalisme. Kalau kesan-kesan saya sih bagus ya, untuk satu brand yang sudah sangat besar di Indonesia, terutama di industri minuman, untuk mengadakan seperti ini. Kalau bisa sih setiap tahun ya, rutin ya, setiap tahun agar kita bisa sambil olahraga bisa kembali mengingat. Ternyata bangsa ini sudah berdekaan cukup lama, sudah 79 tahun. Menurut aku juga bagus sih gitu kan, jadi kita disini kan kadang banyak warga negara asing, jadi dia tahu kemerdekaan Indonesia disini, acaranya seperti ini, pengibaran seperti ini. Menurut aku bagus sih untuk pengetahuan semua orang. Seru banget pokoknya acaranya ini seru banget, kalian harus datang ya. Aku menurut aku seru banget bisa ikut ini upacara Le Mineral. Membangkitkan rasa nasionalisme melalui perayaan kemerdekaan Indonesia menjadi tanda Le Mineral memiliki semangat rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Erinugraha, INews melaporkan.